Putri Nikita Mirzani alami perkembangan yang baik di rumah aman, kondisi mental stabil. Setelah menjalani visum tambahan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Laura Meizani alias Loli, putri dari Nikita Mirzani, tidak serta merta kembali ke rumah ibunya. Loli masih berada di rumah aman dan menjalani proses pemulihan jiwa serta mental setelah sebelumnya dijemput paksa oleh Nikita Mirzani. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bacmit, mengungkapkan bahwa kondisi Loli kini jauh lebih stabil dibandingkan saat pertama kali di visum setelah dijemput paksa. Ia yang jelas lebih tenang karena saya melihat ketenangan itu pada saat proses visum kedua, hari Senin, ujar Fahmi. Fahmi menjelaskan bahwa selama visum tambahan, Loli tampak lebih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Loli bisa berjalan sendiri tanpa harus dipegangi, dan proses visum berlangsung dengan lancar. Ketika memasuki ruang visum, Loli bahkan meminta semua orang, termasuk pamannya Edwin, untuk keluar dan hanya ingin diperiksa oleh dokter. Proses visum tambahan ini merupakan bagian dari penyelidikan atas kasus dugaan pencabulan dan aborsi yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani dengan Fadel Bajidah sebagai terlapor. Fahmi menyampaikan bahwa Loli tidak menolak untuk menjalani visum tambahan dan terlihat kooperatif. Dia saat di proses visum tidak ada keberatan memberontak atau menutup diri. Tidak ada. Berjalan lancar sehingga kondisi Laura semakin stabil jelasnya. Fahmi juga mengungkapkan bahwa hasil visum sementara sudah dikantongi oleh Nikita Mirzani. Melihat kondisi Loli yang semakin tenang. Fahmi menyatakan bahwa ini merupakan indikasi positif bahwa kesehatan jiwa dan mental Loli semakin membaik selama berada di rumah aman. Nikita Mirzani sendiri optimistis bahwa bukti yang dikumpulkan dari visum ini akan memperkuat kasusnya dan membawa Fadel Bajidah kerana hukum. Fahmi menegaskan bahwa progres pemulihan Loli terus berjalan dengan baik dan ia merasa lega melihat kondisi Loli yang semakin stabil. Penulis Anastasia Putri Nikita Mirzani alami perkembangan yang baik di rumah aman. Kondisi mental stabil setelah menjalani visum tambahan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Laura Meizani alias Loli, putri dari Nikita Mirzani, tidak serta-merta kembali ke rumah ibunya. Loli masih berada di rumah aman dan menjalani proses pemulihan jiwa serta mental setelah sebelumnya dijemput paksa oleh Nikita Mirzani. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bajmid, mengungkapkan bahwa kondisi Loli kini jauh lebih stabil dibandingkan saat pertama kali di visum setelah dijemput paksa. Ia yang jelas lebih tenang karena saya melihat ketenangan itu pada saat proses visum kedua hari Senin, ujar Fahmi. Fahmi menjelaskan bahwa selama visum tambahan, Loli tampak lebih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Loli bisa berjalan sendiri tanpa harus dipegangi, dan proses visum berlangsung dengan lancar. Ketika memasuki ruang visum, Loli bahkan meminta semua orang, termasuk pamannya Edwin, untuk keluar dan hanya ingin diperiksa oleh dokter.